di video kali ini kita akan membuat kombinasi antara garam dengan mama lemon ataupun cuci piring seperti ini teman-teman mau tau kita akan bikin apa nih teman-teman simak videonya sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adek kreatif disini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat dan tentunya kreatif oke teman-teman disini kita memiliki garam dapur dan sebuah sabun pencuci piring atau mama lime ataupun sunlight juga bisa kita gunakan teman-teman oke disini kita akan menggunakan garam dan disini kita memiliki wadah ya teman-teman langsung aja wadahnya kita tuangkan garam ya teman-teman kurang lebih 4 sendok makan oke mantap sekali garam dapurnya sudah tercepakan seperti ini langkah berikutnya adalah kita siapkan air mineral dari pegunungan teman-teman langsung aja kita masukkan teman-teman oke langsung aja enak setelah ini kita akan aduk-aduk menggunakan sebuah stick es seperti ini teman-teman oke langsung aja kita aduk-aduk nisasi ya teman-teman biar dia menyatu oke mantap sudah merarut seperti ini langsung kita masukkan aja ke dalam botol seperti ini agar lebih mudah kita menggunakannya teman-teman oke mantap setelah sudah tercepakan seperti ini langsung aja kita masukkan mama lemonnya teman-teman kurang lebih 5 tutup botol ini oke mantap langsung aja kita tutup dan kita kocok-kocokkan ya teman-teman sampai semuanya menyatu ya teman-teman oke mantap ini ramuannya sudah jadi teman-teman dan ini sangat mantap sekali dan ini saya ganti ya teman-teman tutup botolnya menjadi tutup botol yang seperti ini agar mudah kita menggunakannya wow ini fungsinya untuk apa sih teman-teman nah ini fungsinya adalah untuk membersihkan segala yang kotor teman-teman contoh misalnya di wastafel kita ini kotor nah kita bisa gunakan ini teman-teman dan juga kita juga bisa membersihkan motor kita teman-teman apabila ada kerak-kerak yang menempel langsung aja kita bisa semprotkan dan kerak-keraknya akan luntur teman-teman oke langsung aja kita markijal ya teman-teman mari kita jajal ya langsung aja kita eksekusi ya teman-teman teman-teman disini ada tempat cuci piring kita nah disitu ada kerak-kerak seperti itu ya teman-teman gak mening-cleaning gak bersih seperti itu teman-teman nah ini sangat kotor sekali ya teman-teman karena memang lama tidak dibersihkan nah dengan cairan ini langsung aja kita menggunakan yang namanya tutup buah seperti ini teman-teman nah langsung aja kita cerotkan aja ini fungsinya kita langsung cerotkan seperti itu setelah sudah dicerotkan seperti itu langsung aja kita bilas teman-teman sampai benar-benar bersih ya teman-teman oke mantap sudah digosok-gosokkan langsung aja kita siram dan kita bilas ya teman-teman kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman oke mantap teman-teman gak ada lagi keraknya ya teman-teman tuh langsung kilat memang kilat sekali teman-teman ini sangat bermanfaat sekali ini juga tuh ya kan gak ada lagi kerak-keraknya teman-teman sedikit pun gak ada kerak-keraknya ini sangat apa namanya mengkilat sekali ya tuh wow ini sangat bagus sekali teman-teman buat ibu-ibu buat istri-istri semuanya pastinya kalau suaminya bikin ramuan ini wow bikin makin saya sayang istri ini gak ada apa namanya tuh tadi biasanya ada yang namanya eh lumut-lumut ini lumut-lumutnya hilang ya teman-teman tuh bisa lihat ibu-ibu lumut-lumutnya hilang nah ini lumut-lumutnya ini gak ada nih jangan nah ini hilang teman-teman tuh mantap sekali pastinya ini sangat bermanfaat sekali dan ini kita juga bisa bersihkan kamar mandi WC juga teman-teman oke kita akan coba ya oke teman-teman di sini kita ada WC nih ya teman-teman nah itu kotor ya teman-teman warnanya kuning-kuning kita akan kinclongkan lagi dengan cairan tadi ya teman-teman oke langsung aja kita akan cerotkan menggunakan cairan ini kita cerot-cerotin aja seperti ini teman-teman oke mantap setelah sudah seperti ini langsung aja kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman nah nih teman-teman kita langsung biasanya ada kuning-kuning di bak rumah kita nih nah kuning-kuning membandel ini biasanya kalau digosok tuh susah teman-teman nah hanya menggunakan ramuan ini pakai yang bagian keras-kerasnya diapa namanya nih spons sunlight seperti ini langsung kita toangin aja nih kita bisa lihat langsung ya teman-teman yang kuning-kuningnya hilang langsung memutih Wow sangat keren banget teman-teman ini langsung bikin kamar mandi kita baknya kinclong monclong monclong ya teman-teman oke terus semua kerak-keraknya yang ada kotoran-kotoran hitamnya dengan menggunakan ini bersih seketika nah kita bisa lihat lagi teman-teman nah ini tuh ya langsung mantap sekali hilang lu kuning-kuningnya mantap sekali langsung aja kita bilas setelah ini oke mantap langsung aja kita semprotkan ya teman-teman wow itu hasilnya sudah terlihat seperti baru lagi teman-teman nah itu bisa terlihat ya perbedaannya ya teman-teman yang belum digosok sama yang yang sudah digosok itu warnanya sangat kinclong sekali mantap sekali ya teman-teman pastinya ini sangat luar biasa sekali teman-teman oke langsung aja kita lihat yang ini teman-teman ini udah kita gosok gosokin terus teman-teman enggak perlu gosok-gosok yang terlalu lama ya teman-teman hanya cepetan aja langsung bisa hilang lagi kinclong moncong-moncong lagi teman-teman oke mantap bisa kita lihat ya teman-teman tadinya kuning-kuning sekarang kalau yang ini dia emang udah dari dulu enggak bisa dipersihin lagi teman-teman nah ini kita lihat ya teman-teman memang kilap sekali tadinya ada kuning-kuning sekarang udah enggak ada kuning-kuning dan ini sudah mantap sekali dan bagian sini juga tadinya kotor hingga bersih sekali teman-teman mantap ya teman-teman pastinya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya teman-teman jangan lupa di like dan subscribe setelah share ke semua orang ya teman-teman agar mendapatkan manfaatnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati